Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Okay, let's start with the definition of procedure text What is procedure text? Procedure text is a text for showing how to make or how to do something in order Jadi apa itu procedure text? Procedure text adalah text yang digunakan untuk mempresentasikan atau menunjukkan langkah-langkah cara membuat ataupun cara melakukan sesuatu hal dengan berurutan atau secara runtut Jadi procedure text ini adalah text process atau text yang mendeskripsikan, yang mempresentasikan, yang menjelaskan sebuah proses Mungkin bisa proses cara membuat sesuatu, misalkan cara membuat es campur atau cara membuat brownies Itu membutuhkan langkah-langkah, karena ini disebut dengan procedure text Atau mungkin cara melakukan sesuatu, misalkan cara menyalakan komputer, misalkan cara mengoperasikan handphone, dan lain sebagainya Mungkin juga bisa digunakan untuk tips-tips, seperti misalkan tips agar kita bahagia Atau misalkan cara agar teman kita mau berteman sama kita, dan lain sebagainya Itu adalah procedure text, dimana ciri khasnya adalah pada proses atau langkah-langkah The traits of procedure text Ciri-ciri dari procedure text The force using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah Jadi, ciri-cirinya proses text ini adalah menggunakan kalimat perintah Kalimat yang menunjukkan bahwa meminta pembaca itu untuk melakukan sesuai langkah-langkah dari teks For example, cut the banana into pieces Potonglah disang dalam beberapa bagian The other example, don't mix the coconut milk with water Jangan campur santan dengan air Jadi, ini adalah ciri-ciri dari kalimat perintah Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah Ada second trait, using action verbs Menggunakan kata kerja aktif For example, crack Retakan atau hancurkan Chop Cincang Cut Potong Heat Panaskan Mix Campurkan Jadi, action verbs Kata kerja aktif Ya Ada kata kerja aktif The third trait, using sequence and verbs Menggunakan kata keterangan perurutan For example, first, next, then, second, while, finally, and so on Ya, menggunakan kata keterangan seperti ini Pertama Kemudian Lalu Sementara Dan yang terakhir, seperti itu Okay, next Using time and place adverbs Menggunakan kata kerja Waktu dan tempat For example Boil the water for 15 minutes 15 minutes itu Time adverbs Ya, kata kerja Waktu Menunjukkan kata kerja waktu Jadi, harus menggunakan ini Jadi-jadi-jadi-nya ada Time-nya di situ The other one Break the egg into the bowl Nah, into the bowl The bowl itu tempat Di mana Pecahkan Kelurnya di mana Di dalam mangkok Seperti itu Jadi, using time and place adverbs Ini merupakan jari-jari dari proseduritas And the last one Using simple present tense What means? It means that we have to use part one Simple present tense itu menggunakan komp satu semuanya Next Genetic structure This is the structure of procedure text And there are three structures that must be on the procedure text Jadi, ada tiga struktur yang harus ada di dalam procedure text The first is The aim or the goal Tujuan Tujuan-nya apa? Tujuan itu biasanya biasanya apa? Title Description Judul dan deskripsi Deskripsinya itu diisi dengan tujuannya apa? Title-nya, for example Bagaimana cara membuat salat buah Misalkan Ketika kuasa Salat buah How to make salat Fruits Salat Jadi Judulnya itu Kemudian deskripsinya apa? Bisa dijelaskan dulu Mungkin Tujuannya apa? Mungkin karena puasa itu Kita butuh Vitamin Atau Energy Jadi kita harus Makan buah Maka buatlah Salat buah Seperti itu Nah, itu bisa dijadikan sebagai tujuan Atau deskripsinya Judulnya How to make salad Atau how to make fruit salad Kemudian dijelaskan Bisa boleh dijelaskan Deskripsinya Gimana Misalkan Ketika kita puasa Salat buah Baik Untuk tubuh Menjaga Apa namanya Kesehatan tubuh Ketika puasa Atau tetap Bisa Tubuh itu Metabolusnya baik Dan lain sebagainya Itu And the second Structure The materials Atau Bahan-bahan alat Disini adalah Bisa Ingredients Bahan-bahan Kalau makanan Materials Itu Misalkan Bahan-bahan Seperti Misalkan Kalau membuat Sebuah Lakarya Butuh Lem Butuh Apa lagi Mungkin Mungkin Butuh Biji-bijian Dan lain sebagainya Itu Kemudian Tuls Alat-alatnya Mungkin Kita butuh Mixer Mungkin Kita butuh Scissors Atau Gunting Mungkin Kita butuh Paper Kertas Ruler And so on And the last Structure The steps Langkah-langkah Itu sendiri For example Tips Tips Itu juga bisa Menjadi langkah-langkah Misalkan Dari Bagaimana Cara Biar kita Puasanya kuat Nah Itu Tips-tips Atau Kalau Steps Itu langkah-langkah Misalkan Cara Membuat Salat buah Tadi Pertama Masukkan Potong buahnya Dulu Yang kedua Masukkan Buah ke dalam Mangkuk Dan lain sebagainya Itu step-step Jadi There are Three Structure The first Is the aim Or the goal Tujuan itu Sendiri The materials Bahan Alat Dan lain sebagainya And the steps Langkah-langkah Atau Prosesnya Tiga ini Jadi General Structure Of procedure Text Next Learn this Procedure Text Belajari Teks Procedure Berikut ini How to make Kolak This is the title Atau Inilah yang disebut dengan The aim Or the goal Oh Berarti Tujuannya adalah Membuat Kolak Apakah Boleh Dideskripsikan Boleh Deskripsikan Sebelum Langsung ke Prosesnya Boleh How to make Kolak Tapi ini sudah Mewakili Satu generic Structure Structure Sorry Satu generic Structure Ya And then Inger Dian Nah ini Bahannya You can Read by yourself Jadi ini Structure Yang kedua And the last Is the step Nah You can Read by yourself Number one First Peel the bananas And cut them Into small Circles 2 second Pour in 4 glass Of water For 50 minutes And the third In other Sosh Pan Simmer The coconut meal With a pinch Of salt And sugar Stir And be careful That the coconut meal Doesn't boil Come to the boil And so on Get rid by yourself I want I just want You to know The example Of procedure Text Ya And It It has Generic Structure Okay This is the other Example How to turn On An iPhone Ini bagaimana Menyalakan iPhone Menyalakan iPhone Ini Bisa juga Ini Tidak perlu Menggunakan Ingedient Tidak masalah Karena Ini Seperti tips Tips Nya Dapat caranya Menyalakan iPhone You can Read You can read Read by yourself One Locate The power button This is also Referred to As the sleep Wake button The button Location Varies Depending On your iPhone Model Second iPhone 6 And newer Blah 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 And so on You can read By yourself I just Want You To study This example So It will Make You More Understand Okay Next Okay Now Let's Practice This Practice Is Very Simple And Very Easy For You It's Not Too Much It's Just Five Numbers I Will Give You A Text Procedure Text And Also Optional Question And You Have To Finish It And Send To Me Through Whatsapp Okay I Just Want To Know How Far Do You Understand This Material This Is The Text You Must Read It First And This Is The Question It Is Just Five Numbers Okay Please Do You Best To Finish This Assignment Okay Thank You Happy Learning At Home Guys See You Guys Love Nisoro Before We Close Our In Ketuna Ketuna Recite Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh